Satu, Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, yaitu Saudara Roynald Christian Pasaribu. Yang kedua, Perkumpulan Aktifis Pemantau Hasil Reformasi, Bandot Malera. Yang ketiga, LPPN, Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara. Jadi ada tiga pelapor yang belum hadir ya. Benar? Di itu tidak ada? Di Zoom? Tidak ada ya? Nah baik, Saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara sekalian. Saya berharap Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya Purum ini, Majelis Kehormatan ini baru dibentuk. Sebelumnya namanya Dewan Etik. Sekarang ini Majelis Kehormatan. Bisa permanen tiga tahun, tapi untuk yang kali ini ad hoc dulu, yang ini dulu. Karena mendesak ini. Nah jadi, apa namanya, status sementara MK-MK ini ad hoc. Untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat putusan MK berkaitan dengan syarat capres. Ya, yang sangat kontropersial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Gitu loh ya. Jadi, Saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya, sekarang ini masyarakat politik ini terpecah lima. Kubu sini, kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi, kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat di Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh. Untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Jadi, gak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua, dengan segala macam emosinya. Bagus itu. Jadi, kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukurin. Bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu, saudara-saudara ini, yang melapor ini. Gitu loh. Jadi, saya ucapkan selamat datang di sini, dan mari kita syukuri. Jadi, maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, Ya, jangan marah-marah juga di sini. Biasa-biasa saja kita adu ide saja. Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan. Akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi, ya, terancam. Oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka, majelis kehormatan MK ini, harus kita manfaatkan untuk menghidupkan, gitu loh. Akal sehat itu. Soalnya itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Nah, ini kan urusan tetep bengek, ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Gitu. Orang yang rebutan kekayaan sama, dapat kekayaan, dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Jadi, semua orang ini tidak caring, sharing, giving to the country. Kebanyakan orang itu hanya taking, asking, requesting, dan bila perlu, robbing. Gitu loh. Ini gara-gara neoliberalisme di pasar ekonomi politik itu kayak gitu. Maka, akal sehat itu kalah. Nah, saya berharap, saudara-saudara datang ke sini dengan semangat. Bagi kita hidupkan ini, akal sehat. Saya, Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.